Setahun lebih buron kasus korupsi dana desa oleh mantan Bedahara Desa Banjar Negara Kabupaten Lahat akhirnya berhasil ditangkap tim tabur Kejati Sumatera Selatan. Mantan Bedahara Desa tersebut ditangkap di kota Bogor, Jawa Barat. Dengan pengawalan ketat tim tangkap buron Kejati Sumatera Selatan, MJK Batara, mantan Bedahara Desa Banjar Negara Lahat, akhirnya berhasil ditangkap tim tabur di Bogor, Jawa Barat. MJK Batara buronan kasus dugaan korupsi dana desa, hanya bisa diam saat tiba di gedung Kejati Sumatera Selatan. Dikatakan kasih penkong Kejati Sumatera Selatan, Haidirman, penangkapan tersangka atas laporan dari Kejari Lahat, di mana Kades dan Bendahara Desa Banjar Negara, diduga melakukan penyimpangan pengolahan dana desa pada tahun anggaran 2017-2018 sebesar 500 juta rupiah. Namun, bapak dan anak tersebut menarikan diri pas kabus khasnya ditangani Kejari Lahat. Yang bersangkutan dalam hal ini telah memapukan tindak penana korupsi terhadap penyimpangan pengolahan dana desa Bajar Negara, Kejabatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat tahun anggaran 2017-2018. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh kerugian tersebut sebesar 500 juta 73.353.75 rupiah. Berita Kades Banjar Negara Lahat yang diduga melakukan korupsi dana desa tersebut heboh. Pasalnya, Kades Desa Banjar Negara dijabat oleh orang tua kandung tersangka M. Jakabatara, sementara Jakabatara sendiri menjabat Bendahara Desa. Pusat diperiksa tim tabur, tersangka M. Jakabatara langsung diserahkan ke Kejari Lahat. Dari Palembang, Gunturian Syah, AI News, melaporkan.